Terima kasih telah menonton! Nah, tantangannya apa? Pokoknya ini tantangan sesuatu yang spesial. Gak mau kasih tau sekarang, pokoknya ini adalah sesuatu atau profesi yang belum pernah gue jalani sebelumnya. Mau tau seperti apa? Ayo, ikutin gue ke dalam. Nah, sesuai dengan pantun gue di awal tadi, yaitu jalan-jalan. Gue beneran akan jalan-jalan, tapi lebih tepatnya mengarungi jalanan. Karena gue hari ini, gue akan berprofesi sebagai kurir JNT atau sprinter sebutannya. Nah ini, disebelah gue ada paket. Di mana nantinya gue akan mengirim paket ini kepada salah satu fan Leslar Lovars, yaitu Ibu Fitri Ayu namanya. Gue akan nganter beberapa sembako ke tempat beliau. Nah, nanti kalian tinggal ikuti keseruan gue seperti apa perjalanan gue selama dalam proses pengantaran. Tapi menurut gue kurang afdel kali ya. Gue selalu ngeliat kurir JNT tuh pake jaket lengkap. Terus ada... Nah, ini dia nih. Tunggu, tangannya tebal banget. Oke, ini. Nah, ini dia nih. Kalau nggak begini, belum lengkap namanya. Nah, kalau ini gue udah lengkap. Setelan lengkap, gue udah pake jaket. Ada satu yang kurang. Ini. Untuk membuktikan gue adalah kurir dari JNT. Tunggu, gue pake dulu. Harus rapi. Karena kurir JNT tuh harus rapi. Jadi, kan gue bakal difoto ntar sama customer. Jadi, langsung aja kita anter ini ke tujuan. Ini motornya. Ini motornya akan menemani gue sepanjang perjalanan nanti. Terus, gue harus nyikat ini dulu ya. Supaya barnya gak jatuh. Walaupun anak baru, gue kan udah pelatihan tadi. Jadi, ya gue... Sedikit paham lah teknis-teknis beginian ya. Nah, ini dia. Set. Suara rapi. Nah, gue siap meluncur. Bu Fitri, ditunggu dulu. Mas, maaf udah mau tanya. Mas, tau alamat... Sini gak? Aduh... Kurang tau sih mas. Masalahnya bukan orang sini juga. Waduh... Coba tanya sama yang lain. Terus kok dagangnya disini kalau bukan orang sini? Oh iya. Masalahnya kurang tau lah. Oh. Kalau ada rumah disini doang. Ya udah, gak apa-apa. Makasih mas ya. Aduh... Guys, ternyata jadi kurir itu gak semudah yang kalian pikir. Kita selama ini jadi pelanggan enak. Tinggal nunggu paket nyampe. Ternyata begitu gue dalami sebagai kurir, gue nganter. Itu nyari alamatnya ini susah banget. Belum lagi kita harus berjuang. Macet-macetan di jalan. Terus untuk ngejaga amanah paket ini. Supaya tetap aman, safe. Tidak kenapa-napa selama perjalanan. Itu effort lebih. Atau sesuatu hal yang harus dilakukan atau diperjuangkan oleh para kurir atau sprinter GNT. Salut buat kurir GNT ya. Oke, gue mau lanjut lagi perjalanan. Mas, doain ya. Saya sampai tujuan dengan selamat ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena Google Map ini tergantung sinyal. Ada kalahnya Google Map ini suka ngaco atau nggak sesuai gitu ya. Kalau gitu gue akan coba tanya ke warja sekitar. Mungkin ke warja sekitar sini kali ya. Kita putar balik dulu. Permisi, ibu. Sekarang ngadem dulu. Ini gue lagi di Kuatop. Gue mau ngadem dulu. Namun sebelumnya, gue pakai kacamata dulu kali ya. Gue harus nyamer. Nih. Sekarang gue pakai kacamata ya. Kaliannya copot dulu ya. Gerah. Pengen ngadem. Yang seger-seger ST ya kali ya. Mas. Ini mas Pak. Alamatnya. Tau nggak di mana? Ini. Tau nggak? Oh, itu deket burger situ bakalan dagang. Di daerah situ. Di situ aja tanya. Oh, yang tadi saya lewatin. Iya, di deket burger tuh. Oh, oke lah. Yaudah. Mas, makasih banyak Mas ya. Iya, siap Pak. Oh ya, lupa sih. Lupa sih. Oke, guys. Alhamdulillah. Akhirnya gue ketemu jual alamatnya. Permisi. Paket. Ibu Ayu. Aduh. Saya susah banget nyari alamatnya ini, Bu. Ya. Wah, ini beneran paketnya buat ibu ini. Percaya. So, iya. Buat ibu katanya. Saya mau coba dicek dulu paketnya. Oke, ini. Coba. Ibu cek. Eh, iya. Bener. Kalau saya sih. Sini, sini. Berat, berat. Ini tuh. Ya, goreng. Kan sesuai tuh paketnya. Paket, Pak. Lah. Kan ibu yang pesen. Enggak, saya gak pesen. Minyak goreng. Saya bayar lagi. Aman. Karena kan saya hanya bertugas untuk mengirimkan barang. Artinya, barang ini sudah dibayar oleh pemiliknya. Nah. Tapi sih gak pesen, Mas. Gak apa-apa. Diterima aja. Berarti rejeki ibu. Oh, saya boleh nyobainnya. Boleh, boleh. Saya doiannya apaan pak? Iya. Saya doiannya, apa aja deh. Saya doian ini, bala-bala nih. Karena kan makanan ini Sunda. Saya suka makanan Sunda. Makasih ya. Iya. Gak mau bang, Mie. Beneran gak sih? Hah? Beneran gak sih? Emang iya? Bang. Mirip kali. Gak mungkin lah. Iya, orang saya ini. Apaan bang? Orang saya kurir. Kok kurir? Masa kurir cakep banget. Emang ada kurir cakep? Ada. Kurir yang mirip Rizky Bilar, ada. Dia emang ada, gak ada. Maco kali. Bang, bener gak sih? Tadah. Astagfirullah. Gerah banget. Ini sih. Ya Allah. Bang. Boleh foto gak sih? Ayo, ayo, ayo. Boleh foto. Ayo. Ibu, ini juga kita ada sembako untuk dibagian ke beberapa warga di sini. Silakan, silakan nih. Ini semuanya buat ibu-ibu nih. Terima kasih ya pak. Iya. Oh, halo ibu. Iya. 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 Iya, lancar-lancar usahanya semua ya. Amin, amin. Murah rejeki. Salam buat Dedek Lesi. Ya, siap-siap. Insya Allah. Berdua keluarga selalu diberikan kesehatan ya. Amin, amin. Aduh. Gak nyangka, gak nyangka-nyangka. Saya juga gak nyangka nih hari ini ketemu sama ibu. Emang seneng nonton ini ya, nonton kita. Suka nonton. Suka nonton. Karena kan anak ofen. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, mudah-mudahan nanti sering-sering terus support dan nonton kita ya. Amin. Mudah-mudahan. Menyasar sampai harus nanya jalan sama warga. Tantangan jadi kurir JNT hari ini berhasil gue selesaikan. Gue kira jadi kurir itu gampang. Ternyata perlu kesabaran dan tanggung jawab yang luar biasa. Itu dia keseruan kita. Keseruan kita, keseruan gua sih juga. Dimana hari ini gua dapet pengalaman baru dalam hidup gua, dimana gua jadi kuren GNT. Jadi bisa dibilang, kuren ini adalah salah satu profesi yang kelihatan sipele ya. Namun ternyata setelah gua kerjakan, setelah gua jalani, ini adalah posisi yang krusial menurut gua. Karena bagaimanapun kita harus bertanggung jawab untuk membawakan paket dengan selamat dan aman, tidak kurang satu pun. Dan bagaimana ada kepuasan tersendiri bagi gua ketika gua mengirim paket ini dan bisa memberikan yang terbaik buat pelanggan. Nah, GNT memang selalu memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena GNT ada terus buat kamu. Terima kasih banget buat temen-temen kru dan GNT Express yang udah nemenin dan ngasih gua pengalaman seru mendadak ngurir sekalian kasih surprise buat Mbak Fitri. Terakhir, semangat dan sehat terus, kurir GNT se-Indonesia yang selalu ada terus buat kamu. Terima kasih. 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 Terima kasih.